Terima kasih ada masih bersama kami, pemirsa Giant jaringan ritel milik PT Hero Supermarket TBK dikabarkan akan menutup 6 gerainya pada 28 Juni 2019. Meski demikian, pergerakan saham emiten berkode Hero ini belum menunjukkan adanya penurunan maupun peningkatan. Rencana penutupan 6 gerai ritel Giant yang merupakan tokoh milik emiten PT Hero Supermarket TBK dinilai tidak mempengaruhi pergerakan saham konsumen ritel lainnya. Menurut analis Bina Arta Sekuritas, Navwan Aji, pergerakan saham emiten berkode saham Hero ini masih belum menunjukkan adanya penurunan maupun peningkatan. Meski demikian, para pelaku pasar saham dinilai akan memanfaatkan rencana tersebut untuk trading cangka pendek. Dengan terlebih dahulu melakukan wait and see atau menunggu harga saham Hero sudah berada di batas bawah atau di level support. Untuk trading cangka pendek masih bisa dilakukan selama memanfaatkan sentimen. Kalau misalkan sentimen saat ini masih cenderung negatif karena terkait dengan penutupan gerai tersebut, mungkin para pelaku pasar lebih cenderung melakukan aksi profit taking. Atau mereka lebih cenderung wait and see, menunggu berada di level support untuk melakukan trading jangka pendek. Seperti diketahui, pada awal tahun 2019 PT Hero Supermarket TBK telah menutup sebanyak 26 gerai. Keputusan tersebut dilakukan perseroan, seiring dengan melesunya bisnis penjualan di tahun 2018. Penjualan Hero di tahun lalu menurun menjadi 9,84 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar 9,95 triliun rupiah. Dari Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel. Dari Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel.